Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, itu selalu buat teman-teman yang lagi menonton Yang lagi santai, yang lagi istirahat, selamat menonton Kali ini saya lagi panen talas Pratama II yang berusia 7 bulan Nah, ini teman-teman mau saya jelaskan Di sini, tanaman talas ini berada di bawah naungan Di bawah naungan itu benar-benar pertumbuhan talasnya sedikit lambat Terus kecil Pohonnya subur, makmur, tinggi-tinggi, besar-besar Cuman talasnya kecil teman-teman Usahakan kalau teman-teman mau tanam talas Jangan di bawah naungan Karena akan bikin teman-teman kaget waktu pemanenannya Karena talasnya tidak sama, kayak di tanpa naungan Tidak tahu yang ini, tidak tahu besar atau kecil Wow Pohonnya besar, tapi ya dibandingkan dengan yang pertama ini lebih besar Jembutnya lumayan banyak, tapi jangan takut Karena jembut talas ini rapuh Rapuh teman-teman Gampang untuk dibersihkan Tidak kaya jembut Jembut siapa ya Tidak kaya jembut bambu Kalau ini jembut talas ini sangat gampang, sangat rapuh Coba kita yang tidak di bawah naungan Maksudnya tanpa naungan, teman-teman Tangkalnya kecil, tapi tuh Ini tanpa naungan, teman-teman Coba yang ini pak Ini tanpa naungan Tangkalnya kecil, tapi umbinya besar Besar, tapi masih belum waw Tapi dibandingkan pohon di bawah naungan Sama tanpa naungan itu Bagus yang tanpa naungan Oh, ini di bawah Di tanpa naungan, teman-teman Ini tanpa naungan Pohonnya kecil, tapi talasnya besar Yang tadi Pohonnya besar, tapi talasnya kecil Coba yang ini satu lagi penasaran Tanpa naungan Cuman beberapa meter lah Kenaungan rumpun bambu itu Satu meteran lah Ayan, Coy Yang penting Teman-teman Awasi Naungan di sekitar Lahan, teman-teman Yang mau ditanami Talas, asingkong, cabai Apapun itu Jenis tanamannya Yang penting Usahakan jangan di bawah naungan Pohonan besar, teman-teman Oh, ini tangkalnya kecil Tapi talasnya Wihdih Wihdih Talasnya tangkalnya kecil Dibandingkan sama yang pertama itu Pohonnya besar, talasnya kecil Kalau ini Pohonnya kecil Talasnya main shop Pohonnya teman-teman Awasi lahan Terus sama bibit Nah, yang harus teman-teman beli itu bibit seberapa Seukuran gimana Kalau piling saya sih Bagi saya itu bibit Kalau besar Terlalu besar Jelek Kalau terlalu kecil Juga jelek Yang penting ideal Kalau ada sih Segagang Segagang pisau Atau sedoran pacul Ini segini Lahan saya Super-super bewok Super-super Raum Gulmanya itu Gulmanya itu Super banyak Karena Tidak terurus Ini waktunya Saya pemaninan semua Ya Paling saya tinggalkan Yang sedikit kecil Kecilnya saja Tapi saya percaya Yang Tanpa naungan itu Biarpun pohonnya kecil Talasnya besar-besar Alhamdulillah Aduh Panasnya Minta ampun Teman-teman Bahwanya Saran saya Untuk teman-teman Pemula Yang mau Tanam talas Usahakan Pilih bibit Yang benar Lahannya Pun yang benar Jangan Sampai genangan Airnya itu Memenuhi Pepohonan Talas Karena Kalau sudah Digenangi Air itu Talasnya Bagus Tumbuh Buahnya pun Talasnya Tumbuh Juga Tapi Itu Akan Busuk Teman-teman Sudah pasti Busuk Pokoknya Cacat Kalau orang itu Nanti akan Cacat Kalau pas Digenangi Air itu Terus Di bawah Naungan pun Ya akan Sedikit lambat Pertumbuhan Talasnya Sudah terbukti Kalau di Tanpa Naungan Hasilnya Bagus Biarpun Pohonnya Kecil Kalau di Bawah Naungan itu Pohonnya Subur Besar Cuman Talasnya Kecil Masalah Masalah Pembelian Bibit Itu Sudah Ada Di Video Saya Tinggal Teman-teman Kebed Saja Bukunya Cari Cara Beli Bibit Terus Cara Tanam Gimana Itu Sudah Saya Upload Juga Teman-teman Tinggal Cari Di Buku Channel Kang Saklo Semua Ada Masalah Kompos Juga Di Permentasi Juga Itu Sudah Saya Upload Tinggal Teman-teman Cari Informasinya Jangan lupa Dukung Channel Kang Saklo Biar Saya Semangat Bikin Konten-konten Kreatif Ide-ide Usaha Ide Bisnis Ide Yang Lainnya Dengan Cara Like Comment Subscribe Dan Bagikan Sama Teman-teman Yang Lain Sekiranya Video Saya Bermanfaat Sampai Jumpa Kembali Di Video Nanti Kelanjutannya Seperti Apa Pengolahan Talas Ini Akan Mau Saya Bikin Apa Yang Jelas Saya Tidak Mau Dijual Talas Ini Karena Saya Sudah Ada Rencana Buat Dibikin Kritik Saja Langsung Sendiri Gimana Cara Bikin Kritik Tonton Saja Nanti Video Yang Datang Teman-teman Standby Saja Tekan Tombol Merah Saja Biar Nanti Ada Kabar Di Saya Langsung Teman-teman Mungkin Gitu Aja Saya Akhiri Saja Bila Waktu Kudul Ya Assalamualaikum Wabarakatuh Terima